Saya termasuk anak yang dibesarkan oleh ibu yang suka mendongeng Bagaimana menjadikan seseorang, seseorang itu menemukan dirinya Dan dia berbahagia menjalani kehidupan Yang lebih baik, itu kira-kira secara umumnya Selamat malam, Bang Denny Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat malam dan selamat datang di studio mini ini ya Studio Droneboy, kata orang sih Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa Ya, jadi ini tadi Bang Denny ini saya komentar di status Facebooknya ya Kau mulia tanya ada kegiatan nggak? Terus ya diajakin ke sini Akhirnya ini kita mau membicarain apa juga belum tahu Kira-kira kita mau ngomongin apa ini Bang? Apa ya? Mengalir aja lah Mengalir aja ya Iya, Mas Iko aja lah ini kan dalam malam ini kan Dalam malam ini Mas Iko, apa yang telah pikir Mas Iko aja lah Iya, oke Apa yang pernah saya lihat dan terlintas di pikiran Jadi ini kita rekam sebanyak mungkin sampai habis memori, habis baterai Sekitar lebih setengah jam lah atau satu jam Oke Bang Denny Bang Denny ini kalau saya lihat di Facebook ini kegiatannya banyaknya literasi Saya sebenarnya kurang paham sih, literasi ini saya taunya secara umum Cuma literasi yang Abang lakukan ini Literasi ini kan banyak sebenarnya Cuma literasi yang Abang jalanin ini literasi yang mana sebenarnya Tadi yang saya jalani kan Jadi sebelumnya disampaikan dulu Jadi untuk Pasang Barat sebetulnya gerakan literasi ini baru kita geber nih Kita gas ini baru satu tahun ini belakang ini Pasang Barat Tapi sebenarnya untuk skala nasional sudah jalan sekitar tiga tahun ini Jadi gerakan literasi ini Kenapa dia diprioritaskan oleh pemerintah Karena terkait dengan minat baca Minat baca kita Terutama Indonesia ya Dan khususnya Pasang Barat Nah saya terjun ke Pasang Barat pulang kampung saya ke Pasang Barat Karena memang Karena Selentingan-selentingan yang mengatakan bahwa Pasang Barat itu Minat bacanya itu Minat baca dari masyarakat itu masih sangat kurang Baca ya? Minat baca Minat baca itu dulu Karena literasi itu tidak bisa tidak memang dikaitkan dengan baca Itu dulu Oke lalu? Nah kemudian disamping membaca juga Terkait dengan Literatur-literatur lainnya juga Ada apa Bisa bacaan-bacaan Dan juga mungkin Mengamatan-pengamatan di luar Seperti lingkungan kita kan Lingkungan sekitar Dan juga Alam ini lah Mungkin sangat kayak polosopi di Minangkabau Kayaknya ya Alam tak gampang jadi guru gitu Nah dari situ Dari alam kita belajar Dari alam juga mungkin kita Memeliharanya Untuk kehidupan kita Sama dengan literasi seperti itu juga Kita menggunakan bacaan-bacaan Gunanya juga untuk kehidupan kita gitu Bagaimana kehidupan kita lebih baik Lebih baik Kemudian kita menemukan Apa namanya itu Passion kita Sebetulnya apa Bakat gitu ya Sebetulnya apa Karena Mas Eko kan Kan Suatunya Banyak gitu Yang tidak bertemu gitu Dia menjadi apa gitu Bahkan setelah Dia mati gitu Dia Sebenarnya Tidak menemukan dirinya gitu Nah literasi itu Seperti itu Literasi itu Bagaimana menjadikan seseorang Seseorang itu Menemukan dirinya Dan dia berbahagia Menjalani kehidupan Lebih baik Itu kira-kira secara umumnya Itu kira-kira mas Eko Jadi gimana-gimana Filosofinya bisa dulang Menemukan jati diri Jati diri Untuk berbahagia Berbahagia Bahagia dia menjalani kehidupan Oh gitu ya Itu kira-kira Itu filosofinya Baru dengar nih Jadi sekarang Pergerakannya di anak-anak ya Anak-anak dan remaja kita Anak-anak dan remaja Semen barat Anak-anak itu Dimulai dari umur berapa bang? Jadi anak-anak itu Dari yang kita Jadikan sebagai Apa Target program itu Itu anak-anak usia PAUD ya PAUD itu Sekitar umur 5 tahun 4-5 tahun Sampai remaja ya Sampai remaja Berarti usia SMP Umur warga itu 15 tahun ya 15 tahun Kenapa anak-anak dan remaja Yang jadi target Karena Kalau kita harapin Kita harapin nih Yang sebuahnya kita nih Yang sebuahnya kita sekarang nih Susah gitu nanti Susah Berat banget kerjanya Nyuruh Nyuruh Orang-orang yang seusia kita ini Untuk kembali Kita baca buku Kita lagi nih Susah kita masuk Nah Kalau anak-anak Bisa kita bangun Anak-anak dan remaja Kita bisa memberitahu mereka Bagaimana seharusnya Apa gitu Menemukannya di diri tadi Kita bisa mendampinginya Kita tidak mengarahkannya Tapi kita dampingi mereka Mereka itu sebenarnya Inginnya seperti apa gitu Dalam hidupnya besok Ke masa depannya gitu Gimana cita-cita-citanya gitu Bagaimana dengan hobinya gitu Nah kita yang apa ini Para pikir ini berusaha Berusaha semampunya Memberikan ruang untuk itu Membantu mereka lah ya Membantu mereka Kita berikan ruang gitu Kita berikan ruang Kita bantu mereka Memberikan ruang Kemudian ini Kegiatannya swadaya Atau gimana Ada organisasinya Atau gimana Jadi pertanyaan Apanya ini Ini menarik Soalnya banyak menanyakan itu Pada saya Jadi kegiatan kita ini Kan Ayungnya itu Berada di dalam Forum Pegat Literasi Pasaran Barat Kita bikin sebuah forum Namanya Forum Pegat Literasi Pasaran Barat Oke Nah dalam forum ini Bergabung Berbagai komunitas Komunitas Berbagai komunitas ya Termasuk juga Tidak hanya komunitas Seni gitu Tidak ada komunitas sastra Tapi juga komunitas Yang bergabung Di bidang lingkungan Komunitas Bahkan Kita juga Menarik Kalau ada mungkin Teman-teman komunitas Yang lain Hobi-hobi gitu kan Yang kayak Kuas motor juga Gak apa-apa Kita berdanggung sama-sama Intinya ini Forum ini Semacam rumah Untuk kita berkolaborasi Bagaimana Meningkatkan Salah satunya Minat baca Itu Di masyarakat Pasaran Barat Kenapa harus membaca Kenapa harus membaca Karena Ya secara Apanya secara Filosofis Membaca itu kan Katanya kan Membuka jendela Dunia gitu Itu Tapi sebetulnya gini Ilmu itu Ilmu pengetahuan Karena ini kita kan Kehidupan mencapai kebahagiaan Seperti yang tadi Kan harus ada ilmunya juga Ya ilmu itu kan Salah satunya Di buku-buku Atau di film-film juga Jadi kan Kita juga menonton film juga Film-film yang bisa membangun karakter Misalnya gak apa-apa Termasuk juga Itu salah satu bahan Untuk Penguatan literasi Atau mungkin Membaca ini Hal yang paling mudah Maksudnya Kegiatan yang paling mudahnya Itu membaca Gimana sih Kenapa Maksudnya gini Sekarang kan jaman gital Kenapa gak video aja Kenapa gak Yang lebih Komunikatif Bisa juga sih Karena terlalu literasi itu Terlalu Terlalu literasi itu Literasi digital Bisa juga Masuk juga Masuk Literasi digital namanya Jadi kok kita bicara literasi ini Dia bergabung lah semuanya Semua Jadi Sebetulnya banyak Bahasa itu kan Kita disopikan juga Kalau menurut saya sih Sebetulnya Seluruh apa yang kita lakukan hari ini Itu termasuk bagian dari literasi Termasuk juga Ke depan politik juga Ekonomi juga Yang intinya tadi Bagaimana kemudian Bidang-bidang itu Dijadikan Sebuah jembatan Jadi jembatan dia Untuk mencapai kebahagiaan Keceteraan gitu Hidup yang lebih baik Bagi individu-individunya Gitu Maksud literasi Gitu ya Gitu mas Jadi kok karena Sudah menemukan jati diri Artinya dia akan mengambil keputusan Dia mau jadi apa Gitu Dia bisa mengambil keputusan Jadi apa Dia bisa Dia bisa Mempergunakan kemampuan dirinya Semaksimal mungkin Untuk bermanfaat Jadi kira-kira sekarang ini Mereka yang sekolah-sekolah itu Itu banyak gak sih Yang memang Belum menemukan jati dirinya Menurut apa? Menurut saya sih Banyak sih Sehingga mereka Kenapa Akibatnya apalah Contohnya begini Kita perhatikan saja mahasiswa kita Saya ke mahasiswa sih Karena itu kan ujungnya gitu ya Kalau adik-adik SMA Mungkin yang kebawah itu Belum apalah Yang sudah mahasiswa Ketika lulus kuliah itu Umumnya kita perhatikan ya Saya perhatikan nih Pasangan barat nih Kemudian itu bingung Nanti Sudah selesai kuliah itu Bingung mau ngapain Iya Lebih beratnya Mau jadi apa malah Mau jadi apa gitu Padahal udah kuliah Udah belajar Udah ada jurusannya lagi Udah ada jurusannya gitu Tapi gak tahu Abis itu Mau ngapain Akhirnya ujung-ujungnya apa lagi Coba Terus PRS lagi Ujung-ujungnya pegawai Ujung-ujungnya pegawai Ujung-ujungnya pegawai Gak salah sih Ya gak salah Sebetulnya pilihan yang lain Ada yang lebih baik Iya Gitu Halo Lalu kira-kira Ini kan abang baru bergerak Ya Ada gak sih efeknya Yang sudah dirasakan gitu Jadi baru bergerak Ini di Pasangan barat ini ya Setahun ini Pergerakan-pergerakan barat Jadi kita kan memang Sudah ada target Ada beberapa target kita Kita bangun Sudah berdiri di Quorum 3 Petrasi ini Yang pertama Saya bicarakan itu dulu Mas Yang untuk target dulu Jadi setahun itu Setahun itu Kita melakukan penetrasi Namanya Kita melakukan penetrasi Membentuk komunitas-komunitas Kemudian Menggerakkan Pustaka-pustaka Di dagari-nagari Pustaka-pustaka-nagari Dan kemudian Saya mengatakan ini Ke teman-teman Pegiat ini Bahasanya Setahun ini Kita mencari teman Mencari teman Seide Yang seide Yang Jiwanya Memang ingin jadi penggerak Gitu Dan mau tidak dibayar Oh gitu Gak dibayar Jadi memang Bukan untuk mencari uang Disini ini Gerakan ini Memang untuk mencari uang Emang ketemu orang kayak gitu Alhamdulillah Walaupun Baru beberapa orang Alhamdulillah ketemu Ada ya Ada rupanya Ada ya orang-orang Seperti itu Mas Oke Mas Eko juga Saya kira gitu Enggak saya harus dibayar mahal Jadi gitu Ada Ada mas Dan kemudian Setahun kita udah jalani Kita alhamdulillah Maret ini Kita ulang tahun LPL nih Maret Pas setahun Kita udah ketemu Temu orangnya Sekarang ini Di negari-negari Kita sudah Beberapa negari Tapi belum semuanya Saya punya target 15 negari Paswan barat Itu Sekitar 5 negari Itu Perpustakanya Sudah bisa digerakkan Sudah ada banyak kegiatan Pustaka ya Iya pustaka Karena salah satu Apa namanya nih Salah satu Ciri khas bergerak Konditorasi itu Yang pertama itu Base campnya Jadi kita base campnya itu Di pustaka negari Sudah ada 5 Sekitar 5 negari Sudah mulai bergerak Sudah mulai Memberi impact Impact kepada masyarakat Mulai dari masyarakat Dan sudah ada Perubahan pulau pikir Pulau pikir pengelolanya Jadi Selama ini kan kita tahu nih Pustaka itu Harus tunyi Sedih Tidak boleh ngomong Itu kita ubah sekarang Pustaka itu harus rame Harus rame? Iya Harus rame dengan kegiatan-kegiatan Kalau perlu Malah itu Kalau perlu ada cafe-nya Ada cafe-nya Nah dari situ Kemudian kan Kita juga Berusaha membangun Cafe-cafe pustaka Warung-warung pustaka Di daerah desa baru itu Sekarang itu Teman-teman itu Pegiat desa baru itu Malah Membawa buku itu Ke warung-warung Ke lopo-lopo kopi Terus? Ditaruh di situ bukunya Untuk dibaca Dibaca sama Apa ini? Dibaca sama Penyung kopinya Penyung warungnya gitu Dipacarannya Nanti bukunya Tentu digirian nanti Jadi buku pustaka itu Bukan hanya Di dalam rak Bukan hanya Di panjang Di rak Dibawa keluar Dibawa keluar Dibarikan kepada masyarakat Karena begini mas Akses Ternyata yang saya temukan Di pesan warung ini mas Tadi kan gini Tadi katanya kan Pesan warung ini Minat baca masyarakatnya rendah Gitu kan? Gitu dia Ternyata yang kita temukan Bukan minat bacanya yang rendah mas Terus? Akses pada buku itu Yang gak ada mas Akses pada buku itu Akses pada buku Akses pada buku Akses pada buku gak ada Itu bukunya ada? Bukunya itu yang gak ada Oh gitu Gimana cara Buku yang dibutuhkan mereka Ini gak ada? Gak ada Salah satunya Yang kedua Kemudian Membeli buku itu Minat untuk membeli buku itu kurang Kan mahal Minat membeli itu kurang Ya itu Mahal lah Jauh lah Gak penting lah gitu kan Daripada beli buku Mendingan ini Beli pulsa Beli paket data Digoogel kan semuanya ada Itu kan menarik gitu Jadi Akses pada buku Membeli buku itu kurang Kurang Cuma gak bisa disalahkan juga Masyarakat Membeli buku ini Karena toko buku di Pasomba tadi Juga gak ada Mungkin sebetulnya Mungkin sebetulnya Kalau masyarakat Sudah melik Apa tadi Sudah melik Apa namanya itu Teknologi Mereka tahu Sebetulnya Buku-buku ini pun juga Sudah banyak jual online Saya sendiri termasuk pelanggan Menuju buku online Saya buku-buku saja Saya banyak beli Banyak beli online Bisa sih Bisa saja Dan itu yang kita sempatkan Untuk masyarakat Beli buku itu Tidak hanya ke toko buku Tapi juga bisa beli online Aksesnya ada Dan kemudian Kita beritahu Buku-buku itu Sudah ada di pustaka-pustaka negari Sudah diberikan Sama pemerintah Pemerintah sudah mengadakan itu Setiap tahun Tinggal lagi Gimana caranya Mendapatkan ke sana Kepustaka negarinya Ya sudah Kita minta aja Teman-teman pengelola Bawa keluar Kalau secara birokrasi Minjem ke pustaka-pustaka itu Mudah atau susah? Mudah Pustaka era kita ini Dan di provinsi juga Pusat juga itu Di pusat kerasional Itu Akses apa Menjadi anggota pustaka itu Mudah Salah mudah sekali Gak pakai bayar apapun Cuma cukup punya KTP KTP sudah daftarkan ke sana Malah Daftarkan di Daftarkan di pustaka daerahnya Terus nanti kalau misalnya Bukunya gak dipulangin Gimana? Gimana? Itu Ada aturan Oh ada sanksinya Ini menarik nih Gak pulangin buku Karena memang Buku pinjaman buku ini Paling susah nih Dipulangin Ya itu ya Sama kayak kaset Dulu-dulu mas ya Karena dia sebetulnya Bukan susah pulang Tapi kadang lupa Lupa Bisa juga lupa Kadang-kadang juga sih Dilupa-lupa juga Karena penting gitu Masa penting Saya termasuk sih Termasuknya Susah pulangin buku Tapi itu memang Ini lah ya Itu biasa lah Bagi saya gini mas Masalah buku-buku yang dipinjaman Dipulangin Artinya ketika orang Tidak memulangin buku Artinya buku itu penting sama dia Penting Penting sama dia tadi Kembali tadi Bukan lagi kan Berarti buku itu berguna Untuk meningkatkan Kehidupannya Iya Ada gunanya kalau dia Ya sudah lah Memang tujuannya itu juga kan Bukunya Daripada disimpan Gak ada yang baca gitu Jadi sebenarnya Kita mau meningkatkan Apa Meningkatkan tentang Bertani gitu kan Seharusnya kita memang Ini ya Memang ada literasi Untuk petani Mungkin bukan dalam Bentuk buku aja Tapi mungkin Ya video Atau apalah Gitu ya Iya gak sih sebenarnya Iya bagus Memang-memang harus Seperti itu seharusnya Oh gitu ya Disediakan untuk Puan-puan itu Jadi kalau kita mau Memajukan sesuatu Itu ya memang Harus difasilitasi Salah satunya dengan Ya semacam literasi Seperti ini ya Video-videonya gitu kan Dan pada bawa petaninya Sudi banding Iya Coba mas Bawa satu banding Berapa tuh duitnya itu Mending duitnya itu Bikin video gitu Mendingan kasih saya Kasih drone boy Iya kan Selesai ya Iya Itu Gitu maksudnya Jadi kaya Cepat kaya ya kan Iya Jadi mereka Lebih ini pula ya Apalagi digabungan Sekarang teknologi Udah maju Dimasukin ke Sebuah Aplikasi atau apalah Gitu ya Gitu ya Jadi gimana Pak Selama jalan Berapa Bulan atau setahun ini Katanya ya Gimana sih Keasikan di dalam Jadi Mungkin ini karena Sudah Menjadi Saya sudah menganggap Kena gini Pak Saya bersama Pak Saya yakin Ketika abang jalankan Hal ini ini Ada dua Biasanya perkataan orang Yang pertama Abang dicap orang gila Yang kedua Abang dicap Orang Cari duit Iya Seperti itu Iya kan Saya gak dengar lagi tuh Makanya teknologi EPL itu Mas tahu Teknik kita di EPL Pasal Barat Itu Terus bergerak Terus bergerak Cuma yang dengar itu Kita pakai teknologi Terus bergerak Artinya Mau angin ribut Di sebelah kiri Bahwa Apapun dia Di sebelah kanan Ngomong-ngomong Apapun Kita fokus Kita punya target Yang harus kita capai Dan itu Kita kerjakan Tanpa dipengaruhi apapun Karena Banyak yang ngomong itu Itu biasa saja Apapun yang kita kerjakan Sebetulnya Plus minus Kelurah itu Itu bersifat manusia Manusiawi lah ya Manusiawi Kita malah bingung nanti Kalau gak ada yang Kalau gak ada misalnya Yang kritik Gak ada yang mengomentari Malah kita bingung Ini kerjaan kita Sudah betul atau gak sih Nanti kita ke PDR Tapi kalau masih ada Suara-suara gitu Kita bisa Jadikan evaluasi Malah Biasanya gini Jadi Saya lebih suka Orang mengomentari Mau dia pedas Mau dia pahit Saya lebih suka Di komentari Nanti Dari komentari-komentari Dari situ Nanti saya bisa ngajak dia nanti Coba sama-sama Daripada diam Biar diliarin aja Karena ketika dikomentari Artinya sudah ada perhatian Sudah ada perhatian untuk ini Tinggal mengajaknya Ayo sama-sama Bareng-bareng Jadi Gini Saya minta Satu Saran Atau Tips Atau apa Gimana sih caranya Biar mudah Mengajak anak-anaknya Membaca mungkin Atau Dialikerasi Membaca lah Apa sih Tips paling mudahnya Jadi dia Ada beberapa Tekniknya Tergantung umur Dan umusia Kita Tidak semua usia Anak itu Sama-sama kita samain Paling baik Paling baik itu Umur-umur Tiga tahun Sudah diperkenalkan Dia Buku-buku Karena buku-buku sekarang pun Sudah dibuat Sedemikian rupa Bersadar umur Dan usia Jangan apa itu Mas Di buku itu Ada usianya Buku-buku anak-anak itu Sekarang? Iya Perhatikan Kita serang melihat ini Itu memang Sebetulnya Disesuaikan dengan usianya Pengajarannya Sudah sekarang pun kayak gitu Ada usia Untuk usia tiga tahun Ada untuk usia sekolah Ada Ada tuh Jadi Untuk usia tiga tahun itu Kita perkenalkan ini Warna Angka-angka Kurung Apa namanya Bentuk-bentuk Itu kita perkenalkan Biasalah itu Psiko akunnya Untuk motoriknya Gitu saja dulu Biasanya Anak umur tiga tahun Empat tahun Kalau kita biasakan buku Dia Lebih cepat dia menangkap Apa namanya Untuk Baca buku Bisa membaca Anak saya itu Rintang Itu umur tiga tahun Sudah bisa mengeja Sudah bisa dia baca Sama-sama Dan itu Kemudian Kita jangan lupa Untuk Mendampinginya Mendampingi Membacakan nyaring Membacakan nyaring begini Zaman dulu Ibu-ibu kita ini kan Suka mendongeng Beda sama ibu sekarang Saya Termasuk Anak yang dibesarkan Oleh ibu yang suka mendongeng Nah Ketika malam hari Sampil menjitin kakinya itu Dia mendongeng gitu Saya taunya itu Sekarang cuma ada Film-film Jadi Kita bisa melaksanakan Melakukan itu di rumah Coba Nanti sebelum tidur Mungkin Pelukin anak-anak gitu Bacain cerita Jangan ngarang Tidak usah ngarang Kalau kalian ngarang Baca aja bukunya Diatapkan dia Sama-sama baca buku kita Jangan bisa baca buku Waktunya Sekebiasa itu nanti Itu nanti Nanti akan tertanam Sudah mulai kita tanamkan Bahwa Ini ada buku-buku Gitu Itu membiasakannya Kemudian Dari Kira-kira hari lagi Misalnya ulang tahun nih Iya Ulang tahun Daripada kita beliin Mainan Mainan Beliin aja buku Biasakanlah beli buku Kemudian Nikahan Iya Nikahan Kenapa gak kita belikan buku gitu Kepada pengantinnya Iya kan Itu kan kita mulai itu Membiasakan Kemudian Untuk anak-anak itu Untuk anak-anak itu Memang kebasan di rumah Orang tua yang membaca buku Yang suka baca buku Itu biasanya anak-anaknya juga Ikut Karena anaknya itu meniru Jadi baca buku itu orang tua itu Gak sesuai bersimpun Gak sesuai gini Coba agar bisa dilihat anak Oh ini nih Ayahnya nih baca buku nih Dan ketika kita beli buku Kita ke toko buku Misalnya Biarkan mereka bebas memilih di Toko buku Toko buku Bebaskan mereka Milih buku apa Oh Biasanya Coba kita batasi juga Batasnya gini Jumlah bukunya Jumlah? Jumlah bukunya Jumlah? Iya Berapa buku yang mau dibeli Oh gitu Jangan diambil semua Kalau diambil semua tuh Kantong kita nanti yang Iya Kalau diatasi nanti kan Penasarannya tuh Jadi keinginan ke toko buku Mungkin kan dia nanti lihat Buku ada berapa bukunya tuh Tapi kita yang setiap waktu Mungkin satu dua atau tiga aja Jumlah Kedepannya nanti mereka akan Ngajak lagi gitu Bukunya ini terserah? Mau cerita, komik, apa gitu Terserah? Untuk anak-anaknya memang Harusnya tuh banyak cerita Cerita sama komik Komik ya? Yang membangkitkan Imajinasinya Imajinasi Setelah dia membaca Dia bisa ngapain gitu ya? Dia bisa Bercerita kembali Dia bisa membawa cerita kembali Terus nanti dia Dia berceritanya ini Mungkin dalam gambarnya Kalau anak saya itu seperti itu Cerita itu Dia bercerita dengan gambar Dia mengekspresikannya dengan gambar Terus Apa lagi ya? Tadi Tadi Udah caranya Anak-anak Kemudian Kalau untuk yang dewasa gimana? Kalau tadi anak-anak kan Kalau yang dewasa gimana? Kira-kira Kalau misalnya nih Tadi saya bilang Misalnya kalau petani Kalau apa Itu ada caranya juga gak sih? Berarti dia tergantung kebutuhannya lagi Misalnya mas nih Mas Eko kan Untuk video editing nih Untuk fotografi gitu kan Itu tuh Gak mungkin lah buku masak-masak gitu ya Pasti yang dicari itu buku-buku yang menar fotografi Kan si pelajar tuh Mas rasanya kebutuhan gitu Mas butuh buku itu Untuk Apa namanya Untuk Memajukan usaha ini Usaha Usaha Ekonominya gitu kan Kan kayak Kekonominya Tangan pengetahuan itu Meningkatkan Ekonomi Menilakan skill Kalau dia usah Seperti itu Saya liat Target kebutuhannya Target FPLnya apa nih? Target kedepan? Target besarnya? Target besarnya itu Target besar FPL ini Kedepannya itu Bagaimana Pasangan warat ini Minat baca itu Memang itu Karena kita diawali dengan itu kan Minat baca randa Bagaimana Pasangan Di pasangan barat ini Berdiri pojok-pojok baca Yang banyak Akses buku tadi No Belum masuk ke pikiran saya nih Maksud saya gini Efek terbesar Ketika orang Gemara membaca itu Ada gak sih contoh-contoh negara Yang memang Efek dari membaca ini ada Ya gitu Orang kan tau selamanya kan Jepang gitu kan Ya Selamanya tuh Jepang Sebenarnya kita kan bisa melihat di film dia juga Umumnya tuh di negara-negara Eropa Sebenarnya Membaca itu penting Membaca itu penting Coba tengok Kita bisa lihat film-film Mas Ya Coba lihat film-film ini Film-film Barat Itu Hampir sebenarnya besar itu Ketika kita Dia mensot kamar Pasti ada buku Pasti ada buku-bukunya Walaupun dia mungkin penjahat gitu Iya ya Walaupun dia penjahat Tapi dia pasti ada buku Jadi Istilahnya kalau dia mau jadi jahat ya Baca buku Kalau dia mau jadi baik Baca buku juga Terus menurut abang nih Kan sekarang zaman udah dimudahkan Kalau bukan Tentunya fisik tuh Ya Sementara anak-anak sekarang itu Lebih tergoda dengan yang gadget Ini Menurut abang gimana sih pengaruhnya Terhadap gadget ini Jadi sebetulnya sekarang Jadi perkembangan sekarang Perkembangan perbukuan kita sekarang Itu bukan hanya fisik aja Mas Eko Jadi yang tersedia sekarang itu Bukan hanya buku fisik Seperti kita tahu Tapi sekarang sudah ada buku digital Sudah ada Ebuk Ebuk itu kan sudah banyak sekarang Sudah banyak Dan itu bisa ditanam di gadget kita Ada aplikasi Jadi intinya sebenarnya Dan segini Saya rasa deh Kalau ada yang sudah bisa buka Website dari pustaka nasional pun Sekarang sudah ada tuh Peminjaman buku digital gitu Saya rasa Peminjaman buku digital? Iya Dan pustaka daerah kita pun Sudah membangun itu Saya sudah ditawarkan Saya sudah ditawarkan aplikasi Tapi belum saya coba Karena Di situ ada buku-buku Bisa kita unduh Dalam bentuk e-book Ada buku-buku gitu Terus? Nah itu menarik Kalau memang Apa nanti Untuk akses tadi tuh Iya Artinya Kalau memang rasanya Agak sungkan Sungkan kita Memegang buku fisik ini Iya Dan kita guna gadget Ya udah Baca buku Di gadget aja Ada Sudah ada Selamanya Minjamnya Atau nanti ada waktunya Gimana? Hmm Kalau untuk pustaka Kayaknya tuh Kalau udah diunduh Kayaknya udah Udah masuk ke Apa kita ya? Ke HP kita ya? Kayaknya perlu ditanya Berapa lama Masa Dan saya tengok Juga Ada berapa Kau-kau-kauan penulis Iya Itu sudah ada Menjual buku Dalam bentuk e-book E-book Ada-ada Sudah ada Iya Iya Jadi Literasi ini Banyak cara Sebenarnya Bukan cuman Harus membaca Tapi dari membaca tuh Banyak hal yang Akan dilakukan jadi intinya ketika dia sudah membaca nanti dia bisa melakukan hal apa akhirnya setelah dia banyak membaca hal apakah akhirnya yang akan dia lakukan dia sudah bisa memutuskan dirinya ini mau jadi apa? karena membaca itu memang melatih berpikir juga ya apa lagi nih yang mau disampaikan kira-kira closing bukan closing nih terakhir bukan closing maksudnya apa ya harapan tadi sudah target tadi udah ya targetnya target udah tadi ya gapapa targetnya jadi gini insya Allah nanti bulan September kita akan melakukan festival festival literasi pasaran barat bulan September September 2020 kalau gak kisah lagi tanggalnya itu dari tanggal 9 sampai tanggal 14 oke kita akan melakukan kegiatan festival literasi pasaran barat dengan mengundang teman-teman sastrawan budayawan sekitar mungkin 150 orang di Indonesia di Indonesia ya mereka akan datang ke Pasaran Barat oke berkegiatannya nanti di Sipang Empat ya di Telamau Maligi Rana Batahan dan di Luak Nandu nanti oke nah itu festivalnya yang gunanya adalah untuk mengepulasi karakter kita untuk memperlaki kepada dunia luar Pasaran Barat itu begini kita iya iya ini ini loh Pasaran Barat itu sebetulnya gak serem-serem amat gitu seperti yang selama ini Pasaran Barat itu gak serem gitu iya iya gak misterius-misterius kita kita terbuka sekarang kita serbuka kita punya akses pembangunan yang serang dilakukan gitu kan oke di segala ini dan masyarakatnya ramah-ramah hahaha oke gitu jadi intinya memperkenalkan dan mengevaluasi iya mengevaluasi iya mengevaluasi iya jadi dan kita harus menyadarkan ya betapa penting ya literasi terutama membaca itu ya iya membaca itu iya membaca itu itu aja sebenarnya iya membaca yang banyak iya dan bahkan itu mungkin kalau di sekolah-sekolah itu orang-orang yang juara itu bisa dipastikan dan lebih banyak membaca daripada yang tidak biasanya sih biasanya 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 sih oke mungkin itu aja bang Danny oke nanti kita bikin lagi eee pembicaraan yang lebih seru-seru lagi kalau nanti ada tentang apa ada mau festival aja ya iya sebelum festival kita mungkin satu hari atau dua hari kita juga bisa ngomongin tentang festival aja nih videonya apa aja yang mau dilakukan festival itu oke iya iya mungkin malam ini cukup dulu oke siap eee kita lanjutkan dengan sukses untuk apanya untuk channel youtubenya ya iya boleh yang ngomong silahkan subscribe ya silahkan subscribe channel YouTube Droneboy iya itu ya iya dan jangan lupa juga subscribe juga karena YouTube Danny Millison ini saya lihat kawan abang punya lagu berapa single ini single atau album ini recana album nih alem ini single kita masukin satu-satu dulu ke youtube sebenarnya lagu ini lagu lama ini ini sudah di broadcast setahun yang lalu, tapi diubahnya di kanal youtube manajemen nah ini sama manajemennya diarahkan, karena saya sudah buka kanal sendiri selain ini kita ada sekitar 2 lagu lagi gambar-gambar sudah diambil di panang kemarin jangan lupa nih teman-teman juga liatin, nontonin, dan liatin, nontonin, kemudian dengerin, hafalin lagunya bang Denny apa ini channelnya bang? Denny Melizon judul lagunya? mungkin selamanya keren banget, terima kasih bang Denny sudah laca cerita nih tentang literasi sedikit terbuka juga lah dapat ilmu-ilmu nya tapi ada satu nih pesan mas Eko nih oke boleh kalau boleh wawancara berikutnya serian kopi oh iya ini ada sebenarnya cuman tadi karena takut keburu malem kita siapin ada 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 mungkin itu aja, terima kasih selamat malam Manini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati